Nah, sekarang gimana nih, Bi? Rasanya? Mas'Allah ta'bara'Allah, ternyata ras enak juga di bawah jauh ya. Iya, ini inrayenya langsung ke Bekasi lho. Iya, penting saya itu meting. Iya, betul-betul. Jalan macet juga nggak pegel. Cuman perbedaannya dari suspensi aja sih. Yang jelas, saya mau bilang banyak-banyak terima kasih buat Pak Haji yang ngasih mobil ini buat saya. Mudah-mudahan kebaikan Pak Haji dibalas Allah. Dan Pak Haji, sekeluarga bisa balik lagi ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Amin. Amin ya Rabbah. Halo, sahabat Fanny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan di video kali ini kita mau test drive. Mau inrayen. Sekalian nganterin uang kita nih. Kita mau ke Bekasi. Ya, Biya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah ya. Kita mau nyobain perjalanan jauh. Agak jauh. Agak jauh. Perjalanan agak jauh. Mobil dari pengusaha sukses, Pak Haji. Masya Allah, Tabarakallah. Mantap ya, Biya, mobilnya. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan ini lihat tuh. Kita sekarang baru mau masuk gerbang tol Subang. Tuh. Yang ini ya? Iya tuh. Nah, ini nih. Sekarang Kang Alman udah terbiasa nih. Bawa-bawa tongkat. Tongkat. Kalau di Arab gak pernah pakai. Coba lihat saldonenya. Tinggal berapa? Oh, 200 juta lagi, guys. 200 juta lagi. 200 juta. Dan gimana rasanya nih, Bi? Luar biasa. Nyaman. Nyaman ya. Masya Allah, nyaman. Terus. Sekarang kita sekalian. Apa namanya? Nyobain. Nyobain. In rain nih. Agak jauh dikit. Kita mau ke arah ke Bekasi. Sekalian mau nganterin. Wah nih, ya, Wah, ya. Iya, kan. Gimana, Wah, rasanya, Wah, mobilnya? Alhamdulillah. Nikmat banget ya. Uh, nyaman ya, Wah. Oh, ya, kita ke kiri ya. Iya, kiri. Mantap ya, Wah, ya. Mantap banget. Mantap, Masya Allah. Tuh, kita mau ke arah Lijati, Jakarta, Cikampek, ya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, buat teman-teman yang penasaran, makanya jangan di-skip videonya ya. Sebelum Feni melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Klik tombol loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan video-video Feni selanjutnya. Jangan lupa juga klik like dan komen di bawah. Buat teman-teman yang pengen DM secara langsung, silahkan full Instagram Feni di sini. Sekarang, gimana nih, Bi? sensasinya bawa mobil Toyota Rush di jalanan, di jalan tol, nih? Ada sedikit perbedaan. Iya, ada sedikit perbedaan. Sedikit perbedaan dari, terutama dari suspensi. Suspensi, kalau ini agak keras. Agak keras, ya? Agak gil-lagak gil-luk. Agak gil-lagak gil-luk. Soalnya ini di jalanan apa, ini juga belum rata ya, Biya? Iya. Di Cipali ini tuh, tuh, jalanannya bisa kalian lihat sendiri, kan? Jadi, ada, apa namanya? Jalanan yang gak rata tuh, terasa ya, kalau di Toyota Rush. Tapi mantap, Masya Allah. Mantap. Dan ini hari Kamis, ya, Biya? Hari Kamis, dan cuaca, ini mendung dari pagi. Mendung dari pagi, malahan kita tadi, subuh hujan, ya? Hujan. Hujan, hujan. Dari subuh tuh hujan, terus jalanan juga gak begitu ramah, ya, Biya? Iya. Karena kan sekarang, covid, masih, bukan masih ya, malah nambah merajalela, ya, di Indonesia saat ini. Dimana-manapun. Sambil sedikit ngobrol, tentang, tentang apa nih, Bi? jalanan di Indonesia, sama di Saudi Arabia nih, guys. Boleh. Ya. Sharing aja. Ya, kali aja, apa namanya, banyak teman-teman yang belum pernah, pastinya banyak teman-teman yang belum pernah kan kesana. Ya, termasuk saya. Ya. Karena saya, kelamaan, hidup di Arab. Ya, waktu kemarin pertama pulang itu memang masih proses adaptasi. Ya. Terutama dalam, ini, adaptasi bawa mobil. Perpindahan dari kiri ke kanan. Ya. Nah, terus perbedaannya ini nih, jalan tol. Ya. Kalau ini masih Cipali ya. Ya. Cipali. Jalurnya kecil. Ini jalur Cipali. Kalau di sana, di Saudi Arabia, di Arab ya. Ya. Yang namanya mobil besar tuh, nggak boleh ke tengah sini. Ya, ya. Bener-bener. Nggak boleh. Coba di sini, mobil bis beriringan, menutupin jalan tengah. Iya. Kalau di sana, mau bis itu, mau mobil apa, yang namanya mobil besar itu, jalurnya di sebelah sini. Nanti ya, kalau di sana yang udah ada jalur, tiga jalur ya. Iya, tiga jalur. Abi tuh sering bilang, loh, bis sama mobil besar tuh harusnya di sebelah kiri gitu kan. Iya. Tapi di sini kebanyakannya di kanan, di tengah ya, Abi. Ya, memang menghambat. Iya, benar. Menghambat. Tolayang ya. Tolayang. Japek. Japek, iya. Apa sih M? Muhammad bin Zayed. Ya, sekarang tuh namanya. Diganti. Diganti. Namanya, pakai nama, because, ini, Dubai kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah ya. Iya. Nah, ini, untuk pertama kalinya, Kang Alman, bawa mobil, tanpa, tanpa babeh saya. Tuh, tanpa bapak mertuanya Kang Alman, alias bapak saya. Ini untuk pertama kalinya, kita jalan, cuma berdua ya, nganterin uang. Tanpa ibu, tanpa bapak saya. Karena, sekarang tuh, saya udah, sedikit. Udah cukup lumayan lah ya. Iya, kayak seperti kemarin. Dan, kalau Bekasi lah, insya Allah ya. Iya lah. Insya Allah, Bekasi lah kita hafal. Apalagi saya, karena, saya dari kecil itu, liburannya selalu ke rumah uang. Dari saya kecil. iya. Ini, uang saya, yang asus saya, waktu kecil. Nah, karena kita sama-sama saudara ya. Iya. Jadi, uang itu, sama, uangnya Kang Alman, uang saya juga. Gitu. Nah, ini, ini sniper guys ya. Puh, jago nembak. Jago nembak. Nembak belekok ini. Uang saya ini, dulu, waktu kecilnya, suka gak suka gak aman juga. Karena, anaknya dulu hampir sepantaran ya, Abudi ya. Iya, beda. Abudi, beda dua tahun. Beda dua tahunan. Nah, saya juga, termasuk di asus sama uang, karena saya, waktu kecil, sering, sering liburan ke, Bekasi. Bekasi. Jadi, dulu, uang itu tinggalnya, awalnya di Siluman ya. Nah, dulu ngasuh, Kang Alman. Pas uang pindah ke Jakarta, terus Bekasi, saya yang selalu, apa, liburan ke sana, ke uang. Deket banget kita tuh, apet banget lah, dari kecil. Kedalurlah, kita itu belum pernah diketemukan ya. Iya. Dari kecil, dari Veni, kecil, padahal, apa, Veni selalu dibawa-bawa uang ya, Iya. Tapi belum pernah ketemu nih sama ini. Karena, saya udah agak besar, ini udah di Arab. Gitu. Ya, itu, Rasya Allah lah. Iya. Allah yang, Allah yang tahu ya. Mengatur skenario-nya. Iya. Allah yang mengatur, dari kecil, nggak pernah ketemu, tahu-tahu, pas udah pada dewasa, jodoh. Jodoh. Alhamdulillah. Iya, woyah. Nanti, guys, kita lanjut lagi, kalau udah nyampe Bekasi. Bekasi ya. Ikutin terus video Veni kali ini. Just keep on watching. Nah, sekarang kita udah sampai nih, udah sampai Bekasi. Nah, di sini, Pelop. Iya, iya, iya. Iya. Nah, ini kerbangnya, guys. Nah, ini tuh, perumahan Permata Bekasi 2, RW19. Buka dulu itunya. Wah, amanan aja yang ngomong tuh. Iya, iya. Iya, iya. Nah, sekarang udah sampai ke Terbang Permata Pasila. Halo. Ya, Mari. Halo, Pak. Ya, Mari. Ya, Alhamdulillah, udah nyampe Kebermata. Oh, Alhamdulillah. Ini dia, tempat saya main di waktu kecil. Rumahnya gede-gede di sini, ya. Iya, iya. Ini airnya. di depan masjid lagi. Ini korma apa, ya? Taduh. Tapi ini lakinya, Wak. Ini lakinya, ya? Iya. Iya, harus dikawinin. Oh, tuh. Ini di masjid, nih. Di mana, nih? Sana, lurus terus. Ke situ, Bi. Aduh. Terus. Ntar lagi kita sampai. Iya. Harus aja ke sana. Iya, hafal tuh. Itu tuh. Ini tempat bermain saya waktu kecil, guys. Nah. Ini, ini, tanahnya di sini berapa meter, Wak? Berapa, ya? Gede, nih. Rumahnya gede-gede di sini. Nah. Dulu saya suka main ke sini, nih. Ke taman. Taman. Jadi, pada intinya, kita jalan-jalan ke jarak jauh. Nyaman juga, ini, mobil. Nyaman. Itu, di depan. Mana, ini? Ada popoyan. Popoyan. Popoyan, guys. Ini, kan? Iya, udah. Nyimpan mobilnya, gimana, nih? Gini aja. Nah, sekarang gimana, nih, Bi? Rasanya? Masya Allah, ternyata, ras enak juga, di bawah jauh, ya? Iya. Ini in-reanya langsung ke Bekasi, loh. Iya, penting saya itu metik. Iya, betul-betul. Jalan macet, juga gak pegel. Cuman, perbedaannya dari suspensi aja sih. Yang jelas, saya mau bilang, banyak-banyak terima kasih buat Pak Haji yang ngasih mobil ini buat saya. Mudah-mudahan kebaikan Pak Haji dibalas Allah. Dan Pak Haji sekeluarga bisa balik lagi ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Aamiin. Aamiin, ya Reba. Dan sekarang kita sudah nyampe ke Bekasi, kan? Dan ini ada pohon apa, coba, Bi? Ini pohon Markisa. Markisa, katanya. Tuh. Tuh, ini tuh yang di... Tuh, buah ini pohonnya. Iya, tapi ini baru berbunga lagi, jadi masih lama, nih, Bi. Mungkin nanti kapan-kapan kesini kita nyobain Markisanya, ya? Iya. Oke, deh, guys. Segitu dulu aja video Venni kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur bagi teman-teman semua. Masya Allah Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi kita perjalanan dari Subang ke Bandung pakai Toyota Rush ini nyaman. Mantap, Masya Allah. Subang, Bandung. Subang, Bekasi. Astagfirullah. Mohon maaf, teman-teman. Subang, Bekasi. Kenapa, ya? Kalau kamu suka pakai letot gitu. Karena jet lag, kan? kita udah macet tadi. Tadi macet apa, sedikit ya di pas mau keluar tol Bekasi Timur. Makanya agak-agak jet lag dan perut juga udah salatri, guys. Salatri. Begitu. Oke, deh, guys. Segitu dulu aja. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye. Bye-bye.